selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ketika digunakan untuk bersuci benda-benda padat tersebut harus dalam keadaan bersih dan suci bagaimana kalau kotorkah kalau kotor atau tidak suci maka tidak bisa digunakan untuk bersuci benda-benda yang bisa digunakan bersuci selain air yang pertama adalah benda padat benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda yang mampu menyerap air contohnya adalah kayu, batu, visu kering atau tanah pecahan geteng dan lain-lain semua benda tersebut harus dalam keadaan suci bersih apabila keadaan najis maka benda tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci berikutnya adalah bersuci dengan batu bersuci dengan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan maka harus dipenuhi syarat-syaratnya cermati syarat-syarat berikut ini yang pertama adalah menggunakan tiga buah batu jika tidak menemukan tiga batu maka diperbolehkan menggunakan satu batu yang memiliki tiga sisi kebersihan menjadi alat ukur penggunaan tiga atau satu batu dengan tiga sisi tersebut oleh karena itu selama kotoran masih menempel wajib membersihkannya kembali meskipun telah menggunakan empat batu kemudian yang kedua adalah batu yang digunakan dapat membersihkan artinya bagaimana batu yang dipakai tidak terlalu datar dan muncing sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat luarnya apabila diruncing maka dikhawatirkan itu menyakiti kulit seperti itu maka batu yang dipakai juga tidak terlalu datar dan tidak menuncing seperti itu kemudian selanjutnya adalah belum mengering maksudnya bagaimana buang air kecil maupun buang air besar yang tidak disucikan harus dalam keadaan belum mengering artinya masih basah masih basah sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dipersihkan kalau mengering itu susah dipersihkan tapi kalau masih basah bisa kita lap pakai tisu atau pakai kayu pakai genteng pakai tanah itu masih bisa kalau mengering kemudian selanjutnya adalah belum berpindah kotoran masih menempel di tempatnya semula perhatikan baik-baik kotoran masih menempel di tempatnya semula dan jika telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebab lainnya maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk menyesuskan ya kecuali kotoran ter yang menempel tadi masih berada di tempat semula nah bagaimana kalau berpindah pak kalau berpindah maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya kemudian tidak bercampur kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya seperti apa contohnya seperti buang air besar yang terkena percikan buang air kecil jika yang tercampur adalah benda-benda padat yang suci seperti kerikil maka tetap diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci nah ketika kotoran buang air besar tercampur dengan kotoran buang air kecil maka itu tidak bisa mensucikannya dengan batu tetapi kalau yang bercampur adalah benda-benda padat seperti batu kerikil maka diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci selanjutnya tidak meluber orang yang terkena diare biasanya sisa kotoran sampai menempel ke permukaan pantat atau menempel di dua dinding bubur akibat berdiri setelah buang air besar nah kotoran sudah masuk kategori meluber sehingga tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci begitu pula buang air kecil yang meluber hingga keluar ujung kemaluan juga boleh lagi menggunakan batu jadi biasanya orang yang diare itu kan kotorannya sudah berpindah-pindah di permukaan dubur atau pantat maka itu tidak boleh menggunakan batu untuk mensucikannya tapi harus menggunakan air seperti itu kemudian batu dalam keadaan tidak basah batunya yang terkena air embun atau air es yang mencair ketika tidak digunakan meskipun air yang basahnya berupa suci dan mensucikan tidak boleh batu yang basah digunakan mensuci syaratnya batunya harus kering tidak boleh basah entah basahnya karena apapun tetap tidak boleh selanjutnya adalah batu dalam keadaan suci tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis digunakan untuk mensucikan penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel buang air kecil maupun buang air besar semakin najis keadaan intinya batu harus dalam keadaan suci dan bisa digunakan untuk bersuci jadi tidak boleh terkena najis atau tertempel najis berikut itu adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika bersuci dengan batu menggunakan benda padat selain batu tahukah kalian dalam kondisi tidak ada air yang suci dan mensucikan dan batu sebagai alat bersuci maka diperbolehkan mensucikan buang air kecil atau buang air besar dengan menggunakan benda-benda lainnya dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan hukum fikih memperbolehkan melakukan analogi atau kias yang menghasilkan kesimpulan ada tidaknya pengganti batu sebagai alat bersuci berikut ini adalah tahapan-tahapan berfikir sana analogis yang pertama adalah menentukan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya yaitu batu yang sudah jelas hukumnya kemudian yang kedua mengidentifikasi suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya seperti apa benda-benda yang ditemukan di toilet yaitu bisa kita gunakan ya benda-benda yang ditemukan di hutan kesang peranting di daun kering itu juga bisa kita gunakan kemudian kita harus menentukan kriteria kriteria apa saja sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya merupakan benda yang suci berarti yang penting benda padat itu suci ya kemudian suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya berubah benda yang padat dan kering ya halus kering dan juga padat ya kemudian dapat menyerap menghilangkan dan membersihkan kotoran atau najis yang pasti benda tersebut sudah menyerap menghilangkan dan membersihkan kotoran atau najis kemudian bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan seperti apa seperti makanan roti tawar itu tidak boleh digunakan untuk bersuci ya kita harus menentukan kriterianya kemudian menentukan persamaan persamaan apa yang sama dengan batu misalnya bisa digunakan untuk bersuci contohnya adalah tisu ranting dan jendaunan kering yang memiliki empat sisi ya seperti itu kemudian suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya berdasarkan kriteria kriterianya yang disyaratkan ya kriteria yang disyaratkan harus suci padat ya dan bisa kering seperti itu kemudian menentukan perbedaan antara yang sudah ada dan belum ada hukumnya berdasarkan kriteria hanya tingkat kepadatan yang berbeda antara tisu kayu dan daun-daun kering dengan batu kemudian menyusun kesimpulan tisu ranting dan daun kering boleh digunakan sebagai alat bersuci menggantikan batu itu adalah kesimpulannya hikmah dalam menggunakan alat-alat bersuci yang pertama adalah bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia bersuci dan menjaga kelengsungan hidup manusia taukah kalian seringkali secara sadar dan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bersuci dilakukan dengan menggunakan air yang berlebihan kita juga sering melihat keran air di masjid atau musola dibiarkan terus mengalir dan ditinggalkan begitu saja dan bahkan tutup keran tidak ditutup rapat sehingga air terus menetes atau merembes pernahkah kita mengamati berapa volume air yang terbuang sia-sia bagaimana dampak terhadap kelangsungan persediaan air bersih yang mencukupi kebutuhan apakah perbuatan menyenyakkan air yang sesuai dengan ketentuan islam air bersih adalah sumber kehidupan semua makhluk hidup terutama manusia membutuhkan air dalam volume yang paling banyak dibanding makhluk hidup lainnya jika muncul krisis ketersediaan air bersih yang diakibatkan oleh pemborosan penggunaan air maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan paling merasakan dampaknya sumber-sumber penyediaan air bersih baik dari mata air pegunungan penyulingan air sungai atau bengawan dan penyulingan air waduk mengalami penurunan debit yang luar biasa akibat musim kemarau itu adalah yang pertama bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia kemudian yang kedua bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem mari merubah perilaku kita menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan keberlangsungan kehidupan manusia akan terjaga karena pasokan air bersih digunakan secara tepat apalagi di tengah kondisi keterbatasan sumber-sumber air bersih karena surut dan mengeringnya mata air sungai dan waduk penampungan di berbagai wilayah di Indonesia berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan air bersih dapat dicegah sejak ini risiko kematian banyak manusia pun dapat dihindari karena kehati-hatian manusia dalam menggunakan air untuk bersuci kesimpulannya menggunakan air secara tepat berarti sama dengan menjaga kelangsungan hidup kita dan masyarakat secara menurut penggunaan air bersih untuk bersuci secara tepat juga membersihkan jaminan terhadap kelangsungan ekosistem di sekitar kita tumbuhan dan hewan dengan segala jenisnya pasti membutuhkan air untuk menjaga hidupnya sama seperti manusia jika keduanya mengkonsumsi minuman yang tidak sehat juga berpotensi terkenal penyakit termasuk penyakit yang menular kondisi ini sangat membahayakan kehidupan karena keduanya menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia bagaimanakah jika ternyata manusia mengkonsumsi sayuran dan ikan yang penuh dengan penyakit semoga kalian faham sampai sini kenapa kita harus menjaga kelangsungan hidup manusia dan juga menjaga kelangsungan hidup ekosistem berikut ini adalah rangkuman dari bab pertama yang kita bahas pertama adalah bersuci secara bahasa memiliki arti bersih dari segala kotoran menurut istilah fikih toharoh adalah bersih dari najis dan hadas yang kedua ditinjau dari kedudukannya dan hukum penggunaannya air dibagi menjadi tiga kategori yaitu yang pertama air suci dan mensucikan yang kedua air yang suci namun tidak mensucikan yang ketiga air yang terkena najis atau menggera najis ketiga sebagai pengganti air batu dapat digunakan sebagai alat bersuci dengan sara-sara sebagai berikut yang pertama menggunakan tiga buah batu yang kedua batu yang digunakan dapat membersihkan yang ketiga najis belum mengering yang keempat najis belum berpindah yang kelima najis tidak bercampur dengan benda lain yang keenam najis tidak meluber yang ketujuh batu dalam keadaan tidak basah yang kedelapan batu dalam keadaan suci yang keempat diperbolehkan menggunakan benda padat selain batu dengan syarat memiliki kriteria yang pertama suci yang kedua padat dan kering yang ketiga mampu menyerap dan menghilangkan dan membersihkan yang terakhir bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan demikianlah rangkuman pada abab pertama tentang Toharoth Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin selesai sudah pembahasan kita abab pertama yaitu tentang Toharoth padahal tugas sekalian hari ini yaitu membuat rangkuman materi yang kita bahas hari ini caranya bagaimana ketik di kolom komentar di video ini jangan lupa cantumkan nama kelas dan nama sekolah kalian ingat rangkumannya diketik di kolom komentar pada video ini dan juga jangan lupa cantumkan nama kelas dan nama sekolah kalian semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan bisa kalian praktekan dalam kehidupan sehari-hari akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh